Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo halo para pecinta sinetron cinta setelah cinta dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama Pak Mimin Sarmin Yang akan memprediksi trailer cinta setelah cinta episode nanti malam Yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys Oke guys kita langsung aja ke pembahasan Di adegan-adegan sebelumnya disitu terlihat Starla bersama Arya yang mana Starla dan bersama Arya masih ada ya guys tertiam Di sisi lain Arya dan Starla akan menuju pulang ke rumah Karena sekarang kebahagiaan Dede Starla bersama Arya begitu sangat romantis sekali Di sisi lain Starla dan Arya akan menjelang kehidupan yang baru Dan disitu Dede Starla akan menceritakan semuanya tentang trik Untuk menghancurkan Si tangkurak Ruben Kusnadi asal abang Arya ikut pulang ke rumah Singkat cerita disitu terlihat Arya dan Starla saling suap-suapin di sebuah rumah makan Karena di sisi lain kebahagiaan itu Untuk mengulangi dari awal itu sangat susah sekali Namun sekarang Dede Starla tidak akan mengatakan Gugat cerai Ataupun mengatakan akan mencerahkan Arya Walaupun permasalahan apapun yang dilakukan oleh Arya Sebesar apapun permasalahan Aku tidak akan mengucapkan Kata cerai Ungkap Dede Starla kepada abang Arya Oke guys di adegan-adegan Selat Nyuta Disitu terlihat Ayu Yang mana misi dan triknya Carlina telah berhasil Di sisi lain Ayu telah keperegok Oleh para ajudan Yaitu oleh anak buah Ruben Kusnadi Yang mana Ayu akan mengambil sebuah emas Dan uang Di sisi lain kepergok oleh anak buahnya Mungkin disitu triknya Rina berhasil Dan di sisi lain Ayu telah tertangkap si pelakor ini Oleh anak buah Ruben Kusnadi Dan Disitu anak buah Ruben Kusnadi Membawa kehadapan Pak Ruben Yang mana Rina akan berusaha Dan akan Berusaha untuk mencuri di kamarnya Pak Ben Dan semua dikatakan hal ini kepada Ben Dan disitu Pak Ben biar Mengatakan hal-hal kepada Rina Dan disitu Ben pun mengatakan kepada anak buahnya Supaya Ayu telah diusir dari tempat tersebut Di sisi lain Terlihat Niko yang memohon kepada Ayumi Yang mana Niko memohon kepada Ayumi Karena Ayumi tidak akan Bisa melanjutkan hubungan lagi bersama Niko Setelah dokter mengatakan semuanya kepada Ayu Bahwa dia tidak mungkin bisa hamil dan Dia pun harus dioperasi Keputusan Ayu kepada Niko Untuk tidak memperlanjut hubungan lagi bersama Niko Sangat terkejut dan sangat dikejutkan Pikiran-pikiran Niko Setelah Ayumi mengatakan hal seperti itu Nah oke guys sebelum lanjut Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak terlewatkan di channel ini Dan jangan lupa juga ya guys Tonton terus videonya sampai habis Agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita Dan mari kita doakan para pemain dan krum sinetron Cinta setelah cinta ini Agar diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya Dan doakan juga agar selalu bertengger di retim nomor 1 Dan jangan lupa juga buntah doain channel ini Agar channel ini seperti channel para tetangga Oke kita langsung aja ke pembahasan selanjutnya Dimana disitu kebahagiaan Starla Dan juga Arya setelah Dede Starla jujur terhadap dirinya Dan sekarang mau tidak mau Arya pun harus mengikuti Kemauan istrinya itu Dede Starla Karena Dede Starla telah jujur dan mengatakan semuanya Dan dia telah berjanji kepada Arya Tidak akan mengatakan cerai lagi Apapun masalah besar kecilnya Dede Starla tidak akan berkata seperti itu Maka ada itu Arya pun sangat senang sekali Setelah Dede Arya Dede Starla mengatakan hal itu berarti yakin Dede Starla sangat mencintai dan menyayangi Arya Maka ada itu Arya pun sekarang pengen ikut kembali pulang ke rumahnya Dan disitu mungkin nanti akan mengatakan rahasia yang selanjutnya Dede Starla di adegan-adegan nanti malam hanya di STP 1 untuk kita semua Jangan sampai terlewatkan para bunda sekalian Terlihat disitu Lina Karlina yang mana melihat Aryu diusir oleh Ruben Gusnadi Karena tingkah lakunya dan disitu sangat senang sekali Rina Karena dia telah berhasil untuk mengecohkan dan untuk membuat Rina Maaf membuat Aryu si pelakor jadi sensara Gara-gara Jebakardina telah berhasil Karena Aryu telah bursa untuk menyolong di kamarnya Pak Ben Gusnadi Dan sekarang Aryu akan diusir dari rumah tersebut Mampus lu Aryu Karena orang jahat itu tetap aja jahat ya guys Ketidakpercayaan seorang Ruben Gusnadi kepada Aryu Yang mana sekian lama dan sampai kapanpun mungkin ada main bersama Ruben Gusnadi Namun dengan cara dan trik Rina Karena Rina tidak ingin gagal rencana bersama Starla untuk menghancurkan Ruben Gusnadi Karena Ayu penghalang bagi Rina dan juga Arya Maka itu kesepatatan Rina untuk memulai permainan ini bersama Ayu Telah dilaksanakan dan Rina pun berhasil Melihat Ayu diusir dari rumahnya Pak Ruben Gusnadi Karena dia akan mencuri perhiasan dan barang di kamarnya Nah oke guys mungkin sampai disini dulu Cerita sinetron cinta setelah cinta yang akan tayang nanti malam Hanya di SCTP 1 untuk kita semua Namun sebelum Mimin pamit Mimin minta maaf Apabila mana ada kata dan cerita kurang pas di hati para bunda Mimin minta maaf yang sebesar-besarnya Karena melintas gak mudah Mimin minta maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh